Boleh ga saya ngasih ini lah, body bag seluruh undangan yang di acara itu? Ajik ngasih body bag ke seluruh undangan? Seluruh undangan, berapa pun jumlah undangan. Ajik ga ngeliat undangannya. Seberapa pun undangan kita siap. Kesiapan Ajik untuk besok apa aja sih? Kayak selain baju dari mana, terus kayak harus apa gitu. Anda ini emang MC Dada kan tapi... Kalau keating udah, tanggal 28. Berapa baju? Kalau tadi sih keating yang menyocokin ukuran ya. Tadi ada telangan satu, baju satu, rompi satu. Itu jadi satu set aja ya? Biasa kan kalau misalnya kayak... Ajik sampe nanya di SAS Desainer, itu sepatu ga dapet ga best sekalian. Halo sobat Ajik, dimanapun kalian berada tetap di channel Krishna Oleh Oleh Bali ya. Dan sekarang kita lagi berada di Jakarta. 0, 2, 1. Ya, dan sekarang pada malam hari ini kita lagi ngikutin Ajik yang akan ada wawancara dengan salah satu stasiun televisi. Ya, itu RCTI. Ya, sebut aja langsung ga apa-apa. Ya, jadi RCTI. Tujuannya apa? Nggak tahu. Cuman, kalau dirasa-rasa itu adalah berkaitan dengan nikahnya Atta dan Aurel. Ya, sobat Ajik. Jadi, tetap ikuti keseruannya. Dan kita ngeliat tadi ada putri Indonesia yang datang juga kesini, guys. Ya, itu sempat putri Indonesia itu sempat datang waktu itu ke Bali ya. Ya, ke Bali ya. Nah, tuh. Dia, beliau sempat datang ke Bali. Kemudian main-main ke Krista. Dan juga main-main ke Waterfall dan everything itu. Dan secara-cara kita ketemu MC juga yang sekaligus make up-in Ajik ya. Coba nanti kita lihat keseruannya kayak gimana. Dan sekarang kita lihat bagaimana keseruan Ajik diwawancara dengan stasiun televisi. Tetap di Krishna Oleh Oleh Bali YouTube Channel. Ciao, ciao. Info dari Atta sendiri bahwa Jik ditunjuk menjadi groomsman di acara pernikahan. Apa persiapan ini? Nah, ini nih pertama kali. Ini pertama kali Jik ditunjuk menjadi groomsman. Itu apa? Groomsman lu apa aja? Enggak tahu. Oh ini pertama kali? Belum pernah kan, termasuk itu kalau acara di Bali apapun, dia nggak pernah, apa ya, nggak pernah, dia orangnya, apa ya, santai gitu ya, nggak terlalu ini di nomor satu kan, apa apa, nah kemudian di acara Hatta ini, kah, groomsman itu apa sih, saya nggak tahu gitu, oh itu mengiri, mengiri saya, mengiri Hatta, di pernikahan, oh ya sebatas itu oke lah. Atta mempercayai Zik untuk menjadi groomsman, gimana maksudnya? Saya kemarin ya, terakhir kan ke rumahnya Atta di jamur makan malam, Zik secara pribadi juga bisa ramah Atta, Atta, kenapa Atta harus pilih saya, saya nggak ada kelebihannya, karena kan teman-teman yang lebih hebat masih banyak, lebih bagus masih banyak, maksudnya Zik kurang FD gitu, ya biarkan itu Atta yang punya urusan, Atta yang mau ngilih gitu, Ya tapi, gimana ya Atta ya, nggak ada yang lain lah gitu, entah lah, jadi paniknya apalah, selain itulah. Oh tetap maksa ya, si Atta tetap maksa, Atta tetap maksa, Atta punya pilihan tersendiri, ya mau nggak mau, ya Zik harus siap. Oke, di pernikahan nanti besok ini, Adik menghadiahi apa sih untuk sang sahabat? Zik bingung ya, Zik bingung, apa ya, Zik mau ngasih adiah apa gitu, terus Zik spontanitas aja ya, spontanitas, nah karena seminggu sebelumnya ada chat Zik buat di acaranya jadi gurum semen, nah begitu Zik punya inisiatif spontanitas, Alta nggak tahu, Alta nggak tahu, Zik bilang sama manajernya, Deki, boleh nggak saya ngasih inilah, goodie bag seluruh undangan yang di acara itu. Ah Zik ngasih goodie bag ke seluruh undangan? Seluruh undangan, berapapun jumlah undangan, Zik nggak ngeliat undangannya, seberapapun undangan kita siap. Itu khusus pribadi dari Adik? Dari Zik, dari Zik. Mungkin itu kado untuk pernikahan Hatta gitu ya? Boleh, Rikad. Nggak juga sih, artinya sebagai, ya artinya adalah ini dari Zik, sekedar ikut support. Ikut support aja. Di situ juga Hatta baru tahu baru 2 hari yang lalu, tak ikin nak, ada siapin dulu, ya udahlah buat Haji, apa sih nggak bisa. Itu isinya apa, Zik? Itu ada beberapa parian ya, ada 4 jenis parian, ada kacang Ajik, ada pahlawo susu Ajik, ada bali benerana crispy, terus ada bakpia, lebih kecamilan. Jadi packaging-nya pakai goodie bag gitu ya? Iya, goodie bagnya juga kita buatin desain yang Aorta Aurel. Oh, ada simbol Aorta dan Ama Aurel ya? Padahal dikasih, di goodie bagnya dikasih, disuruh kasih tulisan Ajik, kita nggak mau. Dan memang kita betul-betul memang untuk undangannya. Halo Mas, boleh kenalan nggak? Boleh, nama saya Abi dari RCTI Mas. Dari RCTI? Oke, terus ini Aji ini kan pas lagi ke Jakarta, terus langsung diwawancara sama RCTI. Emang kenapa sih Mas? Iya kemarin kan awal mulanya saya melihat instastory dari Atta Halilintar kan mengingat Atta Halilintar kan sahabatnya dari Aji Krishna. Katanya Atta Halilintar, Aji Krishna diundang sebagai groomsman di acara pernikahannya. Makanya saya langsung hubungi Aji Krishna dan minta wawancara terkait hal tersebut. Tapi sebelumnya udah tau belum kalau misalkan hubungan Aji Krishna dengan Atta itu seperti apa udah tau belum Mas? Udah tau, udah tau sebelumnya juga memang udah melihat beberapa kali di Youtube. Atta Halilintar dengan Aji memang bersahabat karena sering bertemu di Bali, Tidak di Bali, Tidak di Jakarta, nongkrong bareng sama kelompok mobilnya ya kan ya sama Raffi Amat, juga Marti Selvi lain kan Aji juga bersahabat gitu. Makanya berkesenyembungan lah antara Atta dengan Aji gitu. Iya tapi, nah sekarang menurut Mas sendiri sosok Aji itu kayak apa sih Mas? Sosok Aji? Saya mengenal udah dari 2016 ya waktu itu pernah liputan juga Aji Grand Opening restorannya di Surabaya. Dia orang yang ramah banget ya, ramah banget, misalnya low profile gitu. Bijak banget, pokoknya baik banget, luar biasa pokoknya. Oke, kalau menurut Mas sendiri sekarang untuk teman-teman muda milenial nih ya, kira-kira apa sih dari Aji yang bisa ditiru sama teman-teman? Ya itu ya, sifat rendah dirinya tuh yang harus ditiru sama anak-anak ya Mas sekarang kali ya. Mungkin kalau kita punya sesuatu jangan mudah Star Syndrome, harus rendah hati agar orang-orang juga ikut men-support usaha-usaha yang kita jalani. Jadi membangun usaha itu juga dari low profile itu sih kuncinya, menurut saya itu. Hai Sobat Aji semuanya, hari ini aku Ari Kais. Dan teman-teman, tiba-tiba tadi ditelepon kalo Aji lagi di Jakarta. And then gak mungkin kan rajanya Bali datang ke Jakarta kita gak temuin. Dan hari ini aku barengan sama adekku Ira dan Putri Indonesia 2020 Ayu Maulida. Hai. Dan bersama yang punya YouTube channelnya. Yang punya YouTube, yang punya Bali ya. Aduh Aji makasih banyak loh udah undang kita makan Ayu ya. Padahal yang diundang gimana Ayu aja? Sebenernya diundang cuma aku sih karena. Sebenernya aku juga gak mau ikut. Cuma karena Ayu ngajakin, aku ikut. Kamu lagi ketemu Ajik. Oh iya kan. Tapi kebetulan juga karena besok ada acara Ata. Bener. Jadi Ajik tuh udah booking aku untuk besok makeup. Khusus jadi grooming. Khusus jadi... Bukan breastmate. Groom. Groomnya Ata. Khusus panggil aku untuk makeupin Ajik biar keren. Biar flawless. Biar look like... 20 lah ya. 20 tahun lah ya. Ya apalah, terserah lah. Pokoknya nanti besok Ajik akan ada preparation untuk pergi ke penikahannya Aurel sama Atta. Terus kita meeting untuk konsep makeupnya gila. Makeupnya aja dikonsepin Ajik kayak gimana. Ajik mau dan apa? Itu gitu. Jam 6 Ajik udah di acara. Jam 6 Ajik udah di acara. Oh jam 6 sore. Oh jam sore kan kan. Iya. Jadi itu udah konsepnya Ajik pengen dibikin kayak lebih muda aja gitu ya. Padahal sekarang... Ya kan masih muda. Ya masih muda. Sebenernya apa lagi? Umur boleh 50 tahun tapi jiwa masih muda. Woy. 50 nya plus berapa Ajik? Pas. Jadi ya gitu sih teman-teman. Jadi kemarin tuh Ajik sempet support kita juga. Ayu ya. Ya jadi kan memang aku akan berangkat ke ajang Miss Universe 2020. Yang diadakan tahun 2021 nih teman-teman. Sobat Ajik. Nah finalnya nanti 16 Mei. Jangan lupa ya ditonton dan di support. Ya Ajik juga kakak-kakak ini adekku. Karena nanti waktu berangkat itu bener-bener akan membawa nama Indonesia. Indonesia. Dan salah satunya aku bikin proyek namanya Video Beautiful Indonesia. Salah satunya tim Bali yang men-support adalah Ajik Krishna. Jadi sebenernya santai ya. Di masa pandemi malah Ajik berinovasi kan. Berinovasi bahkan berkebun. Di bulan Mei ajik berkebun. Dan bahkan di masa pandemi kita punya produk unggulan ada 4 item. Yang pertama kacang Ajik. Yang pertama kacang Ajik. Yang kedua pay susu Ajik. Yang paling best seller sekarang. Ya yang Aji. Aji bawain sampe seker dus. Aku bingung makannya gimana ya kan. Putri Indonesia tuh diet bukan makan gitu. Sekarang udah disampain seker dus lagi. Yang ketiga. Yang ketiga apa ya. Bali Banana Crispy. Yang baru launching di Maret kemarin. Wah. Itu aku belum cobain. Itu besok. Karena harusnya hari ini dikirim takutnya gak fresh kan. Gak fresh kan. Sekarang lagi produksi. Ntar jam 1 subuh udah berangkat dari Bali sih. Jadi waktu aku dikirimin. Bukan dikirimin sih sebenernya. Waktu itu kan memang lagi di Bali. Terus Aji bawain oleh-oleh. Aku udah bilang Aji gak usah banyak-banyak. Aku tuh orangnya gak makan. Cukup 2 dus. Gak makan banyak. 2 dus dong ya. Langsung segede-gede banyak macem. Langsung kayak cobain yang paling aku favorit itu. Yang pie susu Aji. Ya. Itu aku suka banget. Rasanya itu kayak tebel ya Aji ya. Ya. Karena dia lebih tebel dibandingkan dengan yang lain. Terus kita bisa ngerasain tuh apa. Susunya yang di dalam situ tuh rasa kental banget. Kan kakak juga cobain kan. Ayu kan sharing ke kita. Coba-coba kita pokoknya. Itu pokoknya aku favorit banget. Tiap kali aku ke Bali pasti aku belinya pie susu Aji. Tinggal tunggu besok Bali banana crispy top. Itu langsung di kirim tuh. Langsung dateng. Yang sekarang udah siap. Yang pie susu Aji udah oke. Sebab Tia udah oke. Kacang Aji udah oke. Ada 3 varian. Yang besok Bali banana crispy. Jadi ayu rasanya gimana? Kalau pie... Rasanya tuh kayak pingin bakalin diet gitu. Tulis ya quotesnya. Putri Indonesia 2020 ketika makan pie susu Aji. Rasanya ingin berhenti diet. Kesiapan Aji untuk besok apa aja sih? Kayak selain baju dari mana. Terus kayak harus apa gitu. Anda ini emang MC Dada kan tapi... Kalau keating udah. Keting udah? Tanggal 2, 2, 8. Berapa baju? Kalau tadi sih keating yang menyocokin ukuran ya. Tadi ada telangan satu. Baju satu. Rombi satu. Itu jadi satu set aja? Satu set. Biasa kan kalau misalnya kayak... Sampai Aji sampe nanya. Di SaaS Desainer. Itu sepatu gak dapet gak best sekalian. Mumpung ya Aji ya? Mumpung ya Aji. Aji mumpung. Ceritain dong Aji tuh. Aji dan Aji mumpung. Iya bener banget. Sedeket apa sih sama Aurel sama Atta. Terus udah enggak apa? Kalau Aji deket sama... Ya kalau 90% temen-temen artis. Temen semua kan. Nah kebetulan kalau Hatta sama Aurel. Aji malah lebih dulu kenal Aurel. Lalu lebih kenal Aurel sama Atta. Aurel lagi 4 tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Awalnya Aji gak tau itu Hatta siapa. Gak tau. Ternyata di Bali. Kisah cinta yang akhirnya berujung di pelaminan itu. Biang Keroke adalah. Aji. Ya selama ini ya. Kalau di Bali. Hatta sama Aurel ya. Dia seri surhat. Sampai sekarang pun. Terutama Hatta ya. Seri surhat. Kesehariannya. Atau bisa ada masalah lagi sama Aurel. Dia biasanya diceritakan. Yang pasti sih yang muda udah pasti. Berguru sama yang lebih muda. Aku gak mau bilang yang lebih tua ya. Ya maksudnya kayak. Generasi kita. Millenial. Millenial things. Dan juga yang 2000-an. Tahun 2000-an itu. Generasi apa deh kalau kamu? Genzi. Genzi gitu. Itu tuh kayak memang. Kita mencari pengalaman dari. Dari relasi-relasi yang ya seperti Aji. Dan mereka pun ternyata. Ya seperti itu. Aku tanya. Aku sharing ke seperti Aji. Mereka melihat generasi millenial. Siang memang kayak. Wah inovatif ya gitu. Punya YouTube channel. Memaintain sesuatu dengan konten gitu. Nah aku sih kayak. Melihat sosok Aji gitu. Pas kemarinnya support ya. Gila ya. Maksudnya kayak. Support itu. Untuk produksi kita yang. Kita yang aneh sendiri ya. Jadi ntar jangan lupa. Dimasukin tuh videonya. Biar dilihat. Iya bener. Itu tuh bagus banget tuh dong. Banyak foto-fotonya Ayu. Ada yang waktu di Bali. Di air terjun. Karangasem. Salah satunya air terjunnya. Yang di depannya. Krisna. Belang sing. Kalau nggak salah itu tuh pernah. Air terjun pernah dipakai shooting Miss Universe juga ya. Yang demi ya. Ada ya. Yang saya. Insya Allah ini the next Miss Universe nya. Amin. Oke sobat Aji. Jadi. Itu dia. Ya. Wawancara Aji. Dengan. Salah satu stasiun TV. Ternama di Indonesia. Yaitu RCTI ya. Dan kita tadi udah. Wawancara langsung juga. Wawancara langsung. Dengan. Sang pewawancara. Nah. Biung gue kan. Aku ngewawancara. Orang yang ngewawancarain Aji. Nah. Itu. Ya. Jadi. Sobat Aji. Mohon dimengerti aja. Gimana itu tadi ya. Jalan ceritanya. Yang penting teman-teman bisa tahu. Tujuan kita ke Jakarta kali ini adalah. Untuk mengikuti prosesi. Nikahnya. Ata dan Aurel. Bersama dengan Aji Krishna. Ya. Tetap ikuti keseruan. Aji. Selama di Jakarta. Bersama dengan Krishna. Oleh-oleh Bali YouTube channel. Saya Aude Krishna Buwana. Undur pamit. Dan kita lihat besok. Ciao ciao. Sub indo by broth3rmax